Masih menghubung dari sisi kanan yang melihat kiri di kanan ke belakang kerjaan tidak mudah. Maun kelas yang nempel terus ke dia, tapi masih terus menerobos kapal penaltu yang mendekat ke sudut jawang umpan tarik ke Alvarez ke jalan. Tapi saudara membangun MNAS Sepa Bola bagi Indonesia masih merupakan persoalan bagi negara berpenduduk 270 juta jiwa ini. Anda cuma memilih sekitar 11 atau 22 orang atau katakan 30-an orang. Dan nyatanya juga memilih satu orang untuk kita jadikan presiden pun susah untuk memanjut. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah lain, sedunia dan seakeret, secapres ataupun beda pilihan, kalau beda jangan baper. Temnas Argentina melaju ke final Piala Dunia 2022, entah bakal ketemu Prancis atau Meroko nanti. Ini acara selingan tapi bukan tidak penting dalam kaitan kepres-pres. Apa hubungannya? Ya karena sebab bola juga adalah dunia yang menarik untuk dianalogikan dalam berbagai perspektif kehidupan. Seperti halnya misalnya dalam dunia politik, dia bukan hanya menjadi pelepas akut sosial sebagaimana di Itali membangun industri sepak bola sebagai katarsis masyarakatnya. Saya sendiri sebagai orang kampung sejak kecil, ikut ekoria masyarakat di mana saya tinggal. Dan sepak bola saya pikir secara umum adalah hiburan yang murah meriah. Baik sebagai penonton atau sebagai media permainan. Di kampung saya tak jauh dari lapangan sepak bola dan waktu itu sudah terbangun kompetisi antar klub sepak bola meskipun mungkin amat iran. Ketika dewasa dan merantau kejahat di Jakarta, hobi nonton sepak bola terseluruhkan dengan tujuan yang berbeda. Kebetulan tempat tinggal di Palmera tidak jauh dari stadion Gelura Bung Karno di Senaya. Saya dan teman-teman, teman-teman kos punya ritual nonton sepak bola. Apa saja pertandingan antar klub mana saja atau kemana saja. Tidak peduli kelas apa, nonton langsung ke stadion karena bagi kami nonton sepak bola langsung itu bisa untuk Qatar sih. Kami bisa mati-mati siapa saja, main yang kita anggap goblok juga wasitnya. Meskipnya, kadang ada pemain yang kita namai tokoh publik yang kita tidak suka. Jadi meski itu entah teman mana, selalu ada saja pemain yang nama Arnoko, Harto, Sudomo, Arnortopo, Beni Murjani, dan nama-nama yang lainnya lagi. Kita bisa makin-makin sepuasnya. Belum ada UU ITE pada waktu itu. Tetapi hobi nonton langsung itu, lama-lama berhenti sendiri ketika penonton mulai rusuk. Main amuk, lempar, lempar botol, minuman. Saya kurang tahu sejarah Nora itu sejak kapan di lapangan sepak bola. Mungkin sejak Orba semakin menyebalkan dan rakyat tidak tahu harus menumpahkan kekesalan pada siapa, di mana. Namun, tentu sepak bola bukan hanya sekedar tong sampah sebenarnya. Sebab bola sebenarnya seperti rengkasan ilmu hidup. Sebagaimana manusia mesti punya tujuan hidup, harapan, cita-cita. Sebab bola adalah permainan untuk menceposkan bola bergawang lawan. Untuk menciptakan goal, sebagaimana kemudian kita mendengar ada istilah target goal. Bahwa untuk mencapai target goal, dimulai dari sejak minat, kesenangan, antusiasme. Kemudian, ilmu pengetahuan tentu, pembelajaran, latihan, ketekunan. Semuanya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana kesehatan dijaga, kekuatan tubuh dibangun. Pengetahuan teknis dan skill atau keterampilan dipandukan. Dari sana kita kemudian bisa mengenal Filih, Maradona, Mago, Messi. Tetapi meski ada pemain bintang atau superstar, mereka tidak bisa bermain sendirian. Karena ada musuh atau pendala menghadang. Dari sana butuh orang lain, butuh kerjasama, butuh koordinasi, organisasi, butuh mendengarkan, melihat, berbagi. Mengatuhi aturan dan manajemen tentu. Sebagaimana dipamerkan pemain bintang seperti Messi. Tidak ada penghalang kita dilahirkan seperti apa. Messi atau juga Maradona misalnya, sesama dari Argentina, secara fisik mungkin dianggap kurang ideal. Tetapi sebab bola adalah seni hidup. Dan si La Fulga yang mungil itu, Messi, bisa melampaui hambatan dari sejak lapangan tengah ke titik final. Karena kecintaan dan keyakinan akan dunia yang dipilih, mencintai profesinya, maka ketika Indonesia bakal jadi ajang piala dunia, senyampang itu terjadi kegudukan juruhan yang sampai kini pun juga belum beres keurusannya. Bangsa dan negara ini memang belum tahu apa yang menjadi prioritas, yakni bersatu padu dalam proses dan bersama. Masing-masing tergantung pada centelan yang masing-masing pula. Pada sebab bola bukan barang baru, karena kita pernah mendengar pemain bola legendaris kita pada tahun 60-an bernama Andi Ramang dari PSM, Makassar. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada waktu masih bernama India Belanda pun pernah nembus dan bermain di ajang piala dunia. Andi Ramang, pemain PSM tadi yang kita sebutkan, dia bisa merepotkan pertahanan timnas Unisovia dan timnas Jerman. Padahal secara fisik, Ramang tentu kalah pertasa dibanding pemain luar. Paling FIFA, Ramang dijuluki kuruk caci monster. Sebagaimana dijulukan pada Messi, La Pulga atau Mika. Apa bedanya? Karena di Indonesia, terlalu banyak orang pinter, lebih dari 11 orang atau 22 orang untuk membangun timnas. Namun seperti lini depan pemain timnas Indonesia menjadi tumpul karena ego sektoral. Enggan bekerja sama, tak mau berbagi. Coba bandingkan dengan Messi ketika Argentina melawan Kroasia di semifinal piala dunia 2002 semalam. Argentina sudah unggul 2-0. hasil tendangan Messi dan Alvarez juniornya. Pada menit sekitar 69, Messi mendapat bola dari lembaran ke dalam. Ia ditempel pemain belakang Kroasia. Tak jauh dari sudut gawang lawan, Messi justru memberi umpan tarik pada Alvarez yang berdiri bukas di depan gawang. Alvarez menyelesaikan ini dengan carmah Kroasia. Messi tidak punya problem superioritas prioritas atau senioritas pada bola itu ditiring sendirian dari lapangan tengah hingga mendekati garis penalti dengan kerja keras dan pengawalan yang ketat pula ia mungkin saja bisa menggolkan sendiri meski ruang tembaknya lebih sempit jika ia bisa menceploskan bola itu malam itu dalam semifinal piala dunia 2022 mesi akan dicatat menghasilkan dua guru sementara Alvarez cuma satu gol tapi tidak mesi memberikan umpan pada pemain lainnya juniornya tadi itu karakter bintang itu berbeda yang bukan bintang yang mungkin membunuh senangnya sendiri bahkan susah melihat orang lain senang-senang melihat orang lain susah mata telinga tertutup tetapi mulutnya terbuka seperti kritik remi siladu almarhum jatuh pada budaya calan kembang menurutmu hari ini tembak tiang mengatos lumeng seri gratis yang tersiamat aku mandung ke atas hantik kematan kolosismu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati